Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pameran Batik Indonesia berlangsung di Moskow, Rusia diselenggarakan dari saat ini hingga 3 Oktober 2021 mendatang. Terima kasih. Bawah pengunjung menikmati pesona batik yang dipamerkan. Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia dan Belarus, Josieta Fares, mengatakan acara ini ditujukan untuk semakin mengenalkan seni dan budaya Indonesia, khususnya seni batik, kepada masyarakat Rusia. Masyarakat Rusia sebenarnya belum begitu mengenal batik. Mungkin juga karena cuaca ya, kalau pakai batik di sini, tentu saja harus musim panas. Sementara di Rusia kan lebih dari 6 bulan itu musim dingin. Jadi kita ingin mempromosikan batik. Masyarakat Rusia bisa juga menggunakan pada saat summer, pada saat musim panas di Rusia sini. Karena kami lihat selain kita memperkenalkan budaya Indonesia seni dari segi filosofikal, dari segi artistiknya, sejarahnya, dan batik itu sendiri kan sudah diakui dunia dalam hal ini UNESCO ya. Di pameran ini para pengunjung yang datang juga dapat mengikuti berbagai kegiatan seperti membatik dan master kelas motif batik dipandu dua orang pebatik asal Rusia yang mempelajari batik di Indonesia. Pameran ini akan berlangsung hingga 3 Oktober 2021 nanti. Saya ingin mengatakan batik untuk saya, untuk membuat batik adalah sebuah kulturnya indonesia indonesia. Saya sangat suka indonesia kulturnya, dan saya suka indonesia indonesia indonesia, dan saya sangat suka indonesia indonesia. Sejak 2 Oktober 2009 lalu, batik sudah ditetapkan UNESCO sebagai masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity yang mana merupakan salah satu kesenian dengan daya pikat tersendiri bagi masyarakat. KBRi Moskow pun terus berupaya mempromosikan kesenian tradisional serta produk lokal Indonesia, agar nama Indonesia semakin bergaung di penjuru Rusia. Terima kasih telah menonton!